Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menderita Bersama Yesus Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 19 ayat 26 dan 27 Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya Berkatalah ia kepada ibunya Ibu, inilah anakmu Kemudian kata Yesus kepada murid-muridnya Inilah ibumu Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Peristiwa inkarnasi yakni Allah yang menjelma menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus Tidak dapat dilepaskan dari seorang figur atau sosok Bunda Maria Bunda Maria menjadi tokoh penting dalam sejarah keselamatan umat manusia Bersama Bapak Yesus Bersama Bapak Yesus semua Sang Juru Selamat Dunia Baik Bapak Yesus maupun Bunda Maria Sama-sama langsung ditunjuk oleh Allah untuk menjadi orang tua dari bayi Yesus Allah yang menjadi manusia Mereka berdua harus melewati masa-masa sulit Mulai dari peristiwa Bunda Maria Menerima kabar dari malaikat Gabriel Bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah mereka menamai dia Immanuel Sebab dialah yang akan menyelamatkan umat manusia Sementara di sisi lain malaikat Tuhan juga menampakkan dirinya Kepada Yosef agar dia tidak ragu mengambil Maria sebagai istrinya Kesulitan dan kesusahan yang dialami Maria dan Yosef Terus berlanjut ketika mereka harus mengungsi ke Mesir Sesuai dengan perintah Allah lewat malaikat yang diutusnya kepada Yosef Saudara-saudari terkasih Menurut para ahli sejarah Santo Yosef suami Bunda Maria meninggal Ketika Yesus berumur kira-kira 12 tahun Hal ini didukung oleh catatan Injil Kalau kita membaca Injil Santo Yosef pampil terakhir kali ketika Yesus menghilang di bait Allah Setelah peristiwa itu Santo Yosef menghilang dari publik Artinya setelah Bapak Yosef meninggal Bunda Maria mengambil alih seluruh peran dalam keluarga Terutama menjaga Yesus putra tugal Allah Sebab walaupun Yesus putra Allah Hal itu tidak menghilangkan peran Maria dalam kehidupan Yesus Setelah suaminya meninggal Beban dan kesusahan yang dialami oleh Bunda Maria semakin bertambah Ketika Yesus mulai berkarya di depan umum Di satu sisi Bunda Maria tentu saja bangga dengan apa yang dilakukan oleh putranya Tetapi di sisi lain Bunda Maria takut dan khawatir dengan keselamatan putranya Sebab orang-orang Yahudi sudah mulai terang-terangin mau membunuh Yesus Saudara-saudari terkasih Kekuatiran dan ketakutan Maria terhadap keselamatan Yesus benar-benar terjadi Lewat sebuah peristiwa yang panjang dan melelahkan Termasuk proses di pengadilan yang penuh dengan tekanan masa Yesus akhirnya harus menerima hukuman Layaknya seorang penjahat besar yang dianggap patas untuk menerima hukuman mati Proses sidang di pengadilan yang berjalan tidak sesuai aturan Penuh ketidakadilan dan kehadiran para saksi-saksi palsu Menambah duka cita Bunda Maria Bunda Maria menyaksikan sendiri bagaimana Yesus putranya harus menghadapi ribuan orang yang marah dan emosi Akibat sentimen agama yang sengaja dikobarkan oleh orang-orang yang membenci dan iri hati kepada Yesus Puncak dari semua kesedihan dan duka cita Bunda Maria adalah Pada waktu Bunda Maria melihat Yesus putranya harus memanggul salib sampai ke Golgotha Salib yang dipikul Yesus putranya itu pulalah yang menjadi tempat Yesus putranya digantung Seperti seorang pendosa Dan sebagai seorang perempuan dan ibu yang telah melahirkan dan menjaga Yesus Hati Bunda Maria sangat sedih dan berduka cita Saudara-saudari terkasih Hari ini gereja katolik merayakan peringatan wajib Santa Prawan Maria berduka cita Yang dialami oleh Bunda Maria adalah juga duka cita kita Oleh karena itu Pewartaan kita tidak bisa hanya diisi dengan hal-hal yang baik Dan menyenangkan saja Kalau hidup kita hanya diisi dengan hal-hal yang baik dan menyenangkan Maka kita tidak berbeda dengan seorang anak kecil Anak kecil hanya tahu semua hal baik dan indah Akibatnya banyak orang tua kerap melakukan kesalahan dalam mendidik anak Misalnya ketika anak terjatuh karena tersandung sandal atau sepatu Maka orang tua akan menyalahkan sepatu atau sandal demi menyenangkan anaknya Anak tidak dilatih bahwa hidup kita tidak semuanya baik Ada waktunya kita harus menderita akibat dari perbuatan kita sendiri Atau karena perbuatan orang lain Karena itu kita perlu belajar dari Bunda Maria Bagaimana beliau mampu menanggung semua duka cita itu sampai selesai Dan bisa keluar sebagai seorang pemenang Dan jikalau kita ingin keluar sebagai pemenang Seperti yang dialami oleh Bunda Maria Maka kita pun harus siap dan berani menderita dan berkorban Apakah kita sudah menyadari Bahwa dengan menjadi pengikut Yesus Berarti kita siap menderita Dan memikul salib seperti Yesus Kristus Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Bunda Maria telah memberikan teladan kepada kami para pengikutmu Bantulah kami Supaya kami belajar taat dan setia Seperti Bunda Maria Yang bersedia menderita dan berkorban bagi sesama Sebab salib menjadi jalan yang membawa kami menuju keselamatan Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami Amin Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin